Halo guys kembali bersama admin Tama seperti biasa kalau ada admin Tama pasti membahas tentang seputar Macbook oke kemarin kita mungkin upload nggak ya minggu kemarin kita upload ya Oh enggak ya jadi mohon maaf untuk penonton setiap iFixit kemarin seminggu kemarin untuk bulan Januari akhir kita nggak upload video karena seperti biasa karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan mungkin nanti untuk bulan ini kita akan rutin untuk menyelesaikan video-videonya sudah take sebenarnya cuma tinggal editing nanti tiap minggu kita update secara terus-menerus dan untuk shortnya itu kita update setiap hari dan jangan lupa kalian harus nonton shortnya setiap hari ya dan jangan lupa untuk subscribe ya banyak juga mungkin sekitar 90% penonton iFixit itu tidak subscribe nah sekitar 10-15% aja yang subscribe coba kalian kalau subscribe semua pasti kita akan bikin video-video yang lebih menarik gitu ya jangan lupa subscribe dan like video-video kita Oke hari ini kita kedatangan Macbook Pro A1708 ini 2017 nah unik nih Macbook ini adalah Macbook yang masih bisa di-upgrade untuk storage-nya bisa di-upgrade sampai sampai 2 Tera dan untuk ssd-nya itu ini terbilang agak unik ya di bagian kiri dan ssd-nya itu kotak nah itu harus pakai ssd khusus atau mungkin pakai converter khusus Nah untuk yang seri-seri Macbook yang di bawahnya atau mungkin di atasnya ini itu udah nggak bisa di-upgrade cuman hanya seri A1708 yang sedikit unik nah ini hari ini kita kedatangan Macbook ini ini keluhannya itu glitch warna ungu kayak gini nah sedikit tak jelasin untuk seperti ini ini kenapa sebenarnya ini kerusakannya ada di flex gate-nya flex gate-nya itu ada di sebelah tengah ada kanan dan kiri ada dua dan sebelahnya flex gate itu ada flexible untuk backlight-nya dibawah seperti ini nah kalau terlihat dari sini itu flex gate dan flexible backlight-nya itu dua-duanya kena nah untuk kalian yang punya masalah seperti ini itu harus diganti satu paket untuk LCD-nya jadi cuman diganti flex gate-nya itu sebenarnya bisa tapi kalau untuk di abixit itu tidak menerima ya kita hanya menerima ganti satu paket karena rata-rata kalau yang sudah diganti flex gate-nya itu bakal akan kambung lagi walaupun itu agak lama ya mungkin selang 3 bulan 6 bulan itu masih aman tapi untuk jangka panjangnya itu agak risk-an dan untuk penggantian kalau seperti LCD only aja di dalamnya aja itu juga tidak banyak resikonya jadi dari abixit itu merekomendasikan untuk ganti satu paket atau full assembly ya namanya nah untuk kasus seperti ini itu sudah pasti LCD-nya dan dari usernya ini kita suruh mengganti untuk LCD-nya dan baterainya katanya itu juga sudah service atau mungkin sudah boros ya di sini ada note juga user itu ganti LCD dan baterainya service nah mungkin sudah boros juga minta diganti oke sebelum kita masuk ke pembongkaran kita intro dulu oke ini dia fisik dari Macbooknya kita langsung buka baut bawahnya ya cover bawahnya buka baut bawah bukan baut bawah sih lebih tepatnya baut cover ya oke seperti biasa pakai cup section kita tarik bagian bawahnya oke ini dia SSD-nya seperti ini unik dan lucu ya kotak seperti ini cuman untuk Macbook aja ini nggak bisa buat PC atau mungkin laptop ya hanya khusus Macbook dari ini bisa di upgrade di SSD-nya tapi ya itu nggak ada touch bar nya kalau untuk series ini di bawahnya ini ada 1706 itu ada touch bar nya namun tidak bisa di upgrade bagian storage-nya oke sebelum kita melepas bagian LCD kita harus melepas bagian konektor baterai fleksibel nah ini kegunaannya untuk membaca indikator baterai dan yang sebelah sini untuk power baterai nya oke kita lepaskan bagian power nya ya sudah kita agak diangkat biar nggak connect kalau sudah kita sebelum mengganti baterai nya kita ganti dulu bagian LCD-nya ya lepas bagian tutup end cell ada dua jika sudah kita lepaskan bagian penahan seng bagian LCD-nya jika sudah kita lepaskan bagian antena baut antena juga jika sudah kita lepaskan bagian fleksibel nya ada baut 4 oke sudah terlepas semua kita lepaskan bagian baut antena juga ada 6 oke kalau sudah terlepas kita lepaskan bagian antena nya oke seperti ini nah untuk kalian yang misal macbook nya rusak misal kayak wifi nya konek tapi tidak bisa konek bisa juga diakibatkan karena antena wifi ini ya terlepas semuanya kita lepaskan bagian sebelah kanan dan kiri bagian yang sel nya nah untuk lepaskan nya nanti biar agak mudah dilepas kita bikin L dulu seperti ini jika sudah kalian harus ini nanti nggak kelihatan ya nanti kita skip aja tapi karena harus posisinya itu L karena biar mudah dilepas jadi misal kayak di pojokan ini ya kursi itu bisa atau mungkin pojokan bagian meja oke sudah terlepas seperti ini ini top case nya ini LCD nya kita ganti yang baru oke ini LCD barunya kita unboxing langsung kita langsung pasangkan ya nanti ini mohon maaf karena nggak kelihatan karena harus menyiku ya untuk masangnya oke sudah terpasang ya engsel kanan dan kirinya kita langsung rakit bagian antena terus bagian modulnya dan nanti kita lanjut ke pembongkaran baterai nya oke sudah selesai bagian pemasangan LCD nya aman semua ya sudah kita pasang bagian antena dan engsel nya lanjut kita langsung ganti bagian baterai nya kita copot dulu bagian baterai nya sudah rapi seperti ini rapi banget memang ada ini bekas lemnya nggak masalah yang penting sudah rapi ini semuanya nah kita langsung pasangkan menggunakan baterai yang baru sudah kita pasangkan ya bagian trackpad nya kita pasangkan kembali bagian baut baterai nya penahan nya cukup simpel ya untuk orang pemula mungkin kalau memang hati-hati itu bisa mengganti baterai sendiri atau mungkin LCD sendiri ya tapi jika ada keluhan atau kerusakan pada penggantian di rumah itu bukan tanggung jawab dari iFixit tapi hanya memberi tahu atau mungkin ngasih tutorial kalian yang mungkin pengen servis sendiri di rumah oke kita sudah pasangkan bagian fleksibel trackpad terus seng nya juga kita sudah pasangkan baut baterai penahannya dan fleksibel nya nah kita tadi juga pasangkan juga bagian ini ya fleksibel LCD dan seng nya jangan lupa kita kembalikan seperti semula seperti baut seng dan sebagainya banyak juga servis-servis di luar yang kurang teliti ya seperti ini ya kayak baut nggak pasang seng lepas atau nggak ada juga bisa mungkin kalau dari iFixit itu kita pasangkan semua seperti original nya oke kalau sudah kita pasang bagian power nya kita pasang juga bagian fleksibel baterai nya oke seperti ini kita tutup kembali biar nggak terkena ground ya oke sebelum kita menutup bagian cover bawahnya kita maka akan kita lihat dulu ya sebelum kita menutup cover bawahnya apakah LCD normal atau nggak kita cek juga ampere yang masuk oke langsung nyala langsung nyala ya 19,7 atau 20 volt ya normal kondisinya oke normal ya kita cek dulu juga bagian baterai nya terlebih dahulu deh baterai nya saya klik on nya satu normal tertuliskan normal terus baterai sudah ya kita cek bagian kamera LCD normal kamera juga normal kita cek juga ke bagian pixel nya oke kita tes ya oke putih ini karena masih ada mikanya jadi agak burem ya oke putihnya oke nggak ada dead pixel atau mungkin pigment normal semua oke ganti hitamnya aman merah kita cek mulai dari pinggir ya mulai dari pinggir dan bagian tengahnya hijau aman biru oke aman putih oke balik lagi normal semua nggak ada shadow mungkin atau mungkin dead pixel ya oke kita sudah selesai oke ya kita sudah selesai mencoba bagian kamera LCD tadi udah kita cek semua normal dan kita tutup kembali bagian cover bawahnya jadi seperti itu ya jika kalian mungkin sharp sendiri di rumah atau dimana kalian harus cek dulu hardware yang barunya yang terpasang sebelum kalian menutup bagian cover bawahnya oke karena ini kotor kita bersihkan lebih dahulu kita cleaning gratis layar hitung-hitung ya sudah selesai bersih kita tutup bagian bawahnya oke sudah selesai untuk perbaikan baterai dan LCD nya mungkin kita langsung ganti ke kamera depan oke guys kita sudah memperbaiki bagian baterai dan LCD nya tadi sudah dicek juga normal bagian warnanya bagian kamera bagian baterai nya normal semua baterai nya juga satu cycle count dan terima kasih buat Kak rasyid sudah mengirim servis kirim untuk Macbook nya ke iFixit dan percaya kepada kami dan mungkin kalian yang Macbook nya sama seperti ini kasusnya atau mungkin mati total kalian bisa langsung cek dan konsultasikan ke iFixit secara gratis oke jangan lupa juga untuk iFixit bisa juga menservis seperti iPad atau mungkin iPhone kalau mati total atau mungkin penggantian part itu Apple product bisa ditangani di iFixit dan jangan lupa juga orang pintar itu pilih iFixit gitu ya untuk penggantian Apple product oke sekian dari video kali ini see you next time and goodbye iFixit we can fix it